Baik dan di dashboard sini kita masuk ke data master di data master ada master user dan master pelanggan selanjutnya ada transaksi dimana transaksi sini ada buku tamu ya Nah ini buku tamunya terus juga di sini ada keluhan pelanggan ada identifikasi kebutuhan pelanggan juga selanjutnya disini ada laporannya menurutkan gimana menu laporan ini temen-temen nah ini Oke kita berbesar dulu nih Nah ini ya gimana menu laporan sini ada laporan tamu per periode terus juga disini ada laporan keluhan pelanggan perperiode dan selanjutnya disini ada identifikasi kebutuhan pelanggan perperiode juga Oke mari kita bahas yuk dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem informasi pengelolaan buku tamu karena dari kemarin dari sobat youpers yang merequest tentang Bang coba aplikasi pengelolaan buku tamu Oke kali ini saya bikinkan ya teman-teman Oke dan untuk halaman tampilan dari dasber adminnya kira-kira seperti ini nanti sebelum kita menginstalkan disini jadi ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan pertama-tama teman-teman harus menggunakan versi XMPP yang support PHP 5 ya versinya disini versi 5.6 ya saya sarankan biar tidak ada trouble teman-teman menyesalkan versi 5.6 harus sesuai dengan yang saya pakai ini ya nanti bisa dicek nanti ya XMPP teman-temannya kalau misalkan XMPP teman-teman versi 7 atau versi 8 itu silahkan dilonggirai dulu ke versi XMPP ini karena nanti akan terjadi error kalau misalkan di convert ke PHP 7 terkecuali kalau nanti teman-temannya bisa merubah mau merombak dari codingannya itu kan harus dirombak dari MySQL jadi MySQL yang ada di programnya ya kira-kira seperti itu guys jadi saya sarankan teman-teman menggunakan ini ya XMPP yang versinya 5.6 nah kita masuk ke kode programnya teman-teman di mana kode programnya kira-kira seperti ini ya untuk databasenya sendiri sudah saya satu folder kan disini dalam folder project codingannya dengan nama pengelolaan tamu ya Nah untuk folder kode databasenya disini saya bikin satu folder dengan nama database disini ya nanti biar nanti jadi teman-teman tidak susah untuk mencarinya tapi teman-teman sini harus perhatikan karena ada beberapa settingan nantinya yang perlu teman-teman perhatikan agar tidak terjadi error dan trouble ya dan untuk ke poin-poin atau kode programnya kira-kira seperti ini temen-temen ya kita langsung saja ke kembali lagi ke website-nya Oke nah disini untuk level user nya ada dua level user yaitu sebagai administrator dan sebagai tamu ya nanti kita akan bahas bagaimana level admin dan level user itu kegunaan dan aksesnya apa saja Oke kita bahas Oke disini kita bahas dulu dari level admin ya temen-temen dimana nanti untuk mengakses level admin jadi teman-teman untuk memanggilnya nanti cukup ketika saja localhost nah di browsernya ini ya ketika localhost lalu slash pengelolaan tamu nomor folder project peningat lalu slash admin harus dipakai slash admin ya Nah disini contoh saya akan logot terlebih dahulu baik temen-temen nanti tampilannya akan seperti ini ya jika temen-temen mengakses ke login admin karena ada dua level user nanti kalau misalkan buku tamu saja nah ini temen-temen ini akan loginnya sebagai user nanti ini loginnya sebagai user ya nanti bisa daftar juga disini nanti untuk isi user dan kalau misalkan untuk keadminnya jadi temen-temen tinggal tambah disini slash admin Oke nah ini untuk pemlogin adminnya oke di sini kita akan login dulu terlebih dahulu temen-temen untuk akses sebagai administrator ya untuk username dan passwordnya saya set disini agar mempermudah dengan admin-admin ya temen-temen ya adminnya udah kerja semua kita login oke kita tunggu dulu baik sekarang kita sudah login ke halaman dengan dasbar adminnya dimana disini kita akan bahas untuk tampilan pertama di dasbar admin disini ada grafik tamu nih yang baru ada tujuh tamu nantinya ya terus juga disini grafik apa keluhan pelanggan baru ada 10 ya nanti detailnya ini bakal dibahas juga di fiturnya di menu-menunya disini terus yang selanjutnya disini ada grafik identifikasi kebutuhan pelanggan ini ya baru ada 11 yang sudah di inputkan selanjutnya di bawah disini ada diagram batang jumlah tamu disini jumlah tamu ya ini untuk diagram batangnya oke eh selanjutnya kita akan bahas dari fitur-fitur dan menu-menunya apa saja yang ada dalam sistem pengelolaan buku tamu ini gimana kita masuk dulu ke data master nih di data master disini ada master pelanggan dan master user dan master pelanggan ya nanti ini ada dua komponen level user sebagai administrator dan pelanggan oke kita masuk di master user nih nah ini untuk master user oke teman-teman disini eh untuk tb-nya sendiri ini masuk sebagai user nanti bisa kita tambahkan ya si usernya nanti sebagai admin ataupun sebagai apa pelanggan nantinya nah untuk tb-nya disini ada username nama akses edit disini terus juga hapus disini ada baru dua dapat user yang sudah selesai inputkan teman-teman dimana yang pertama admin yang kedua eh level pelanggan dengan nama patima ya nanti kalau bisa mau ditambahkan tinggal tambahkan saja temen disini tambahkan Oke nanti kalau mau ditambahkan Hai ini sudah ketambahkan barusannya ini baru kosong kita hapus dulu Oke jadi kalau mau menambahkan nah disini teman-teman nanti tinggal isikan saja username nya apa ya misalkan disini pelanggan ya pelanggan dua misalkan ini harus ingat-ingat penyusannya untuk login nanti namanya juga pelanggan passwordnya misalkan pelanggan buat biarkan hak aksesnya disini sebagai apa nih hak aksesnya admin atau apa gitu ya misalkan disini admin atau pelanggan ya Oh dua guys jadi saya sebelumnya disini kasih nih ya jadi ada sebagai admin sebagai kasih disini kita sebagai kasih aja kasih Oke kita tambahkan Oke yang barusan kita lihat nah ini sudah kita tambahkan ya pelanggan dua dan levelnya ini sebagai kasih Oke seperti itu ya kita lanjutkan lagi ke menu selanjutnya dimana disini ada master pelanggan nih yang batu yang barusan master user sekarang kita masuk ke master pelanggan baik di master pelanggan disini ke bisa kita edit juga temen-temen jadi disini untuk data master pelanggan ini nanti jadi pelanggan yang login ke sistemnya akan kelihatan disini nih jadi disini untuk apa namanya tapi sendiri ada id pelanggan nama pelanggan username alamat nama intansi nomor telepon email sangat lengkap banget ya ini untuk data profilnya nanti akan kelihatan disini next selanjutnya kita masuk lagi ke transaksi disini dimana ada transaksi tamu ada keluhan pelanggan dan selanjutnya disini ada kebutuhan pelanggan Oke kita masuk ke buku tamu nah ini untuk buku tamu temen-temen jadi ada id tamu nanti berapa id tamunya terus juga nama pelanggannya siapa saja disini ada beberapa contoh hibutan yang sudah saya diambutkan nah ini ya sebagai contoh tersebut keperluannya sebagai apa misalkan bertamu dengan IT manager selanjutnya disini tanggalnya nanti akan kelihatan ya ketika diambutkan dan kalau misalkan datanya tidak akurat bisa dihapus saja Oke seperti itu kita lanjutkan ke keluhan pelanggan nih barusan ini buku tamu ini kekuatan pelanggan nah ini teman-teman untuk keluhan pelanggan disini ada id dikeluhan nama pelanggan juga disini permintaan yang tidak dipenuhi akan kelihatan disini terus juga disini permasalahannya apa tanggal dan waktunya kapan bisa kita cetak dan kita lihat tindakannya kalau misalnya mau dicetak nih nanti akan kelihatan tinggal dicetak saja ya ini rapnya seperti itu Oke teman-teman kita lanjutkan sini ada tindak lanjut keluhan pelanggannya nah ini untuk kita lanjut keluhan pelanggan sini ada nomor laporan terus juga ruang lingkup dan selanjutnya ada dokumen acuan ketidak sesuaian pokoknya ini untuk draft deskripsi dan sebagai keterangannya nanti akan masuk di sini ini ya koreksi ini sebagai contoh saja ini saya t1 set t1 deskripsi nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan dari intansinya ya ini untuk tanggal nanti bisa juga dengan tanggal ini teman-teman banyak sekali ya sesuai dengan kebutuhan dari ininya ratnya ya keluhan pelanggannya akan kelihatan disini lalu kalau misalkan sudah ada datanya bisa kita cetak juga tindakannya ini ya seperti ini nantinya Oke next selanjutnya kita masuk ke sini ke identifikasi buka kebutuhan pelanggan Oke dimana disini ada ID kebutuhan terus juga nama pelanggan siapa permintaan yang tidak bisa dipenuhi ini penyebabnya apa misalkan belum ada fasilitas alat uji produk lima dan sebagainya ini sebagai contoh tanggalnya nanti akan kelihatan di sini ya Oke next kita lanjutkan ke laporan di mana laporan sini ada tiga pertama ada tahap laporan tamu perperiode ini ini laporannya akan kelihatan temen-temen nah disini Januari Februari Maret itu nanti akan disesuaikan dengan bulannya ya ini dilengkapi juga dengan diagram patah Oke lanjutnya disini keluhan lapor apa keluhan pelanggan ini laporan pelanggannya ya nah ini nanti akan kelihatan juga kita sudah apa sudah menggunakan diagram patah nanti akan kelihatannya ini warna biru warna hitam warna hijau dan sebagainya Oke next selanjutnya kita masuk ke identifikasi kebutuhan perperiode nah ini nah ini untuk laporannya ya sangat lengkap banget dari laporannya juga sesuai dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini ya Nah yang di atas tadi buku tamu sebetul pelanggan lain sebagainya inilah akses dari administrator Mari kita lihat sekarang masuk ke aksesnya sebagai tamu ya teman-teman atau sebagai kasih Oke disini kita akan logot terlebih dahulu logot saja nah nanti untuk mengakses sebagai kasih teman-teman ininya kita hilangkan slash adminnya kita hilangkan nah tampilannya akan seperti ini Oke disini kita akan masukkan misalkan disini bayu ya bayu 12 ini teman-teman misalkan ini username nya saya set nanti ataupun kalaupun belum punya ID user nanti bisa daftar disini ya nanti tinggal diisi saja seperti itu karena disini saya sudah ada sebagai contoh dan untuk mempercepat untuk username yang ada bayu 12 dan masuk juga bayu 12 kita login oke kita tunggu baik teman-teman nah inilah akses dari kasih ya dimana disini ada buku tamu keluhan pelanggan identifikasi kebutuhannya kita lihat di sini di buku tamu nah ini untuk buku tamu nya ya nama keperluannya apa nanti tinggal sambil jadi nanti keperluannya buat apa nih blablabla blablabla ada submit ya terus juga sini keluhan pelanggannya apa nih sini kan permintaan yang tidak bisa dipenuhi apa terus juga masalahnya apa tinggal dikirimkan saja terus selanjutnya di sini nih identifikasi kebutuhan pelanggan nah kebutuhannya masa permintaan yang tidak bisa dipenuhi apa ya nanti ya seperti itu terus juga disini penyebabnya apa tinggal dikirimkan saja oke kerennya teman-teman lumayan sangat bagus dan sudah proses bisnisnya sudah jalan sesuai dengan sistem informasi perluan buku tamu seperti itu oke teman-teman dan di pertemuan kali ini saya cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat walaupun sangat singkat ya tapi aplikasi ini lumayan sudah bagus teman-teman untuk proses bisnisnya sudah jalan semua dan silahkan bagi teman-teman semua kembangkan lagi agar sistem ini lebih baik dan jika teman-teman ada yang mau request silahkan komen saja di kolom komentar dan jika ada yang mau tanya-tanya mau kontak dan sebagainya ada di video YouTube kita ya Oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati